Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Rony Kartiman Pagi kali ini saya akan membuat tutorial untuk mengganti port ini janda bolong parigata atau Montera Adansonii parigata ini Montera Adansonii ini waktu itu hasil percobaan yang dengan strepsomesin kemudian dapat beberapa sudah di stack yang kedua kali ini turunan keduanya sudah mulai stabil yang ini, yang disini ada kurang lebih 40 port nanti saya mau ganti pot untuk dijadikan bahan indukan nanti setelah ruasnya di atas 20 baru akan di stack lagi nah untuk cara mengganti potnya ini saya sudah menyiapkan media sama turusnya ini ada medianya biasa kokopit sekam-sekam bakar sama turusnya turus lumut nanti kita praktekan cara mengganti potnya kemudian saya siapkan juga ini tali ada tali rapya ada tali kain sama gunting kemudian ini makarsuri plus B1 untuk nanti nyemprotnya 14 hari berturut-turut setelah 14 hari baru pakai perangsang tunas kita mulai saja nah kita mulai ini untuk penggantian media tanamnya ini sudah disiapkan media tanam ini kokopit sekam-sekam bakar sudah pakai turus ini pakai pot yang agak tinggi cara menggantinya mudah kita tinggal biasa ini dijepit dengan telunjuk dan jari tengah kemudian dibalikan ini akarnya sudah sampai bawah sudah pada keluar agak nah seperti ini baru kita tanam supaya nanti ininya meramat nanti bisa diikat atau ditempel seperti ini pinggir-pinggirnya kita tambahin medianya ini sangat mudah dan gampang bisa diikuti nah untuk ngikutnya bisa pakai tali rapia seperti ini nanti diikat supaya ngeramat ke turus nanti setelah jumlah ruasnya di atas 20 cm bisa kita setek lagi supaya sudah agak tua nah kita contohkan 5 cm aja ini kita ini medianya kita padatin dulu supaya turusnya tegak nah ini yang kemarin setekannya bagian pucuknya sudah mulai panjang lagi kita pindahkan sama dijepit telunjuk dan jari tengah kemudian dibalikan ini akarnya saya buang aja biar jampang ini sudah lengket tarik dan ditanam sama seperti tadi tambahkan medianya kemudian diikat supaya ngeramat di turusnya nanti arahnya penyimpanannya yang ada mataharinya sebelah turus biar tanamannya ngikutin ke arah matahari ini akarnya sama sudah panjang-panjang saya potong aja biar gampang potnya copot-potnya jepit telunjuk dan ibu jari dibalikan sama seperti tadi ditanam tambahkan medianya kemudian kita ikat biar ngeramatnya ke turus nanti ininya batangnya biar ngeramat diturus dua lagi saya contohkannya nanti gampang ini mah diikutin gak usah banyak-banyak ini udah daunnya udah pada stabil putih parigatanya sudah kelihatan yang ini jelas nanti mudah-mudahan turunan keempat sudah stabil semua ini baru turunan kedua ini medianya hancur gak apa-apa paling nanti agak stres bisa disegarkan dengan karsuri plus B1 tambahin media batangnya diikat ke turus saya contohin satu lagi kemudiannya padatkan dulu kemudian ini tanamannya akarnya buang yang ininya biar gampang nyopot-potnya kita lunjuk dan jari tengah copot sudah sudah agak keras akarnya udah banyak kemudian ditanam seperti tadi arah batangnya ke dekat ke dekat ke turus tambahin medianya padatkan bisa juga nanti di atasnya ditambahin lumut pohon pinus bisa atau lumut sungai biar menjaga kelembaban setelah ditanam baru diikat batangnya ke turus nah untuk pagi kali ini cara mengganti media tanam janda bolong parigata atau mentera adansoni parigata sampai sini dulu ini sangat gampang silahkan diikuti terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih